Waduh, aku harus buru-buru ngecek venue pernikahan, punya sakura dan juga taiga Waduh, malah nabrak tembok lagi, aku harus pelan-pelan, supaya aku tidak nabrak lagi Waduh, aku harus cek dulu, kira-kira semuanya sudah lengkap atau belum ya? Wah, sepertinya buku tamu sudah aman nih, tempat duknya juga sudah aman Aku harus cek satu-satu, disitu juga sudah aman Tempat untuk akatnya juga sudah aman Terus, tempat buat duduk tamu-tamu juga sudah aman Oh iya, Ben, Ben, hampir sejak aku lupa Bennya juga sudah aman, mereka sudah datang Dan juga pelaminannya sudah aman, berarti kurang apa lagi ya? Kuenya juga sudah aman Oh iya, makanan, aku harus cek makanannya, jangan sampai ketinggalan Wah, makanannya sudah lengkap, berarti semuanya sudah siap Kalau begitu, apa yang kurang ya? Coba aku pikir-pikir dulu Semuanya sudah, buku tamu sudah, pelaminan sudah, Ben sudah Apa yang kurang ya? Kenapa rasanya masih kurang? Oh iya, baru ingat, pengantinnya belum dijemput Ampun, bagaimana ini? Aku harus segera menjemput Aiga dan Sakura Karena kan sebentar lagi waktunya akat nikah Waduh, nanti kalau terlambat bisa bahaya lagi Aku harus segera menjemput mereka Oh iya, Yuta sama Minya juga hampir sejak aku lupa Aku harus beritahu mereka untuk segera datang ke akat Sakura Di mana ya? Sebentar lagi akan sampai Akhirnya sampai juga di rumah Sakura Sakura, Taiga, kamu sudah siap-siap atau belum nih? Jangan-jangan, belum pakai baju pengantin lagi Wah, makin lama kalau begitu Halo semuanya Wah, Cat Butler datang Oh, halo Cat Butler Wah, kenapa kalian ada di kamar sini? Kenapa tidak berangkat sekarang? Sebentar Cat Butler, mau main game dulu Waduh, udahlah, terserah kamu saja Yang penting jangan terlambat Sekarang Taiga sama Sakura di mana? Kalian ada di sini Ya, Cat Butler, kami sudah siap sedari pagi Iya, betul itu Wah, begitu Yaudah, kalian berdua harus segera pergi ke venue pernikahan ya Wah, asik Aku tidak sabar Iya, aku juga tidak sabar Yaudah, cepat, cepat Oh iya, aku harus bilang pada Yuta juga Hei Yuta, Mia, kalian harus segera berangkat sekarang Mau bareng atau tidak? Ayo cepat Aduh Yuta, kamu kenapa masih main game sih? Wah, sebentar ya Nanti kalau udah kelar, langsung berangkat ke sana deh Eh, yaudahlah, kalau gitu kita harus berangkat dulu aja Tinggalkan anak-anak itu Kasar ya anak-anak, sukanya main game doang Maaf ya, Cat Butler Iya, maafin mereka ya Udahlah, tidak apa-apa Yang penting mereka jangan sampai terlambat Sekarang kita ke tempat pernikahannya dulu aja ya Oke, siap Aku sudah tidak sabar Oh iya, Cat Butler Apa semuanya sudah siap? Tenang saja Semua sudah aman Nah, akhirnya kita sampai juga di tempat pernikahan Ayo, kalian berdua harus turun Iya, iya Sebentar, Cat Butler Iya, Cat Butler Wah, ternyata tempatnya sangat mewah Iya kan? Karena aku sudah mempersiapkan segalanya Di sini adalah tempat untuk buku tamu Nanti tamu-tamu akan masuk lewat sini Wah, begitu ya, Cat Butler Iya, tapi kalian berdua harus tunggu di sini ya Karena kan kalian adalah mempelai pria dan mempelai wanita Karena kalian yang menikah Jadi, kalian tunggu di situ untuk akad ya Oke, siap, Cat Butler Oh iya, sepertinya masih ada yang kurang Aku akan coba cek lagi ya Apa saja makanannya sudah siap semua atau belum Soalnya, kalau belum bisa bahaya Tadi aku cuma lihat dari situ aja Sekarang aku coba mau lihat dari dekat Wah, ternyata makanannya sudah siap Sudah enak-enak semua nih Oh iya, Taiga, Sakura Sepertinya makanan sudah siap semua Sekarang mau dimulai aja kan Tapi kita harus menunggu saksi Wah, saksinya kelamaan Kalau gitu aku akan menjemput saksi dulu Oh iya, aku akan menjemput saksinya di kelurahan Tapi rumah saksi sepertinya di sini Oh iya, halo selamat datang Pak Saksi Ayo cepat ikut aku Wah, oke siap, Cat Butler Oh iya, kamu harus menjadi saksi penikahan Taiga sama Sakura ya Kamu sudah siap kan Sudah, Cat Butler Yaudah, kalau gitu kita akan pergi ke penikahan Sakura dan Taiga Oh tempatnya ada di mana Pokoknya tempatnya di dekat pantai Yeay, ayo teman-teman Aku sudah selesai bermain game Ayo cepat, kita harus berangkat Eh, Kak Yuta, Kak Yuta Tapi aku masih bingung deh Kenapa bingung? Aku masih bingung tempatnya ada di mana Oh tempatnya, tempatnya ada di dekat pantai Eh, kita ke pantai Asik Asik, asik, asik Weay, kita akan segera mendapatkan Kakak Ipar Wah, Kak Taiga jadi Kakak Ipar kita kan? Iya Eh, Kak Yuta Waduh, maaf ya Mobilnya malah jungkir balik Salah, salah, salah Kak Yuta, kayaknya salah arah deh Ini kan bukan tempat ke pantai Udah tenang aja, Mia Kita harus mampir ke tempat ini Kita harus beli kue dan juga bunga Ayo teman-teman Eh, punya? Bagus, bagus Bagus, bagus, bagus Wah, tapi sepertinya aku akan beli kue dulu Kue yang mana ya? Kue itu manis, manis, manis Iya, Atom, Atom Tapi aku beli kuenya yang spesial Bukan cuma yang manis Oke, oke, oke Wah, sepertinya kita harus beli bunga Tapi tempatnya bukan di sini Terus tempatnya di mana, Kak Yuta? Aku tidak sabar untuk memilih bunganya Loh, Baby Jelin, kamu ngapain di situ? Ayo masuk ke dalam mobil Hampir saja ketinggalan Maaf ya, Kak Yuta Dasar Baby Jelin ini Wah, ada-ada saja Yaudah, sekarang kita lewat mana, Kak Yuta? Sepertinya aku lupa jalannya deh Belok sini deh kayaknya Wah, Kak Yuta, Kak Yuta Ada-ada aja Masa lupa lagi sih? Ya maaf Nah, sekarang itu udah sampai di toko bunga Selamat datang, mau pesanmu yang mana? Begini, Kak Aku sudah pesan bunganya yang kemarin Pokoknya yang atas nama Kak Sakura Yang minggu lalu Oh, yang itu sudah tidak jadi pesan Uangnya sudah dikembalikan Karena stoknya habis Waduh, ternyata uangnya sudah dikembalikan ya Terus bagaimana ini? Wah, kenapa Kak Sakura tidak bilang sih? Jadinya kan repot Iya, bunganya ternyata habis Terus uangnya sudah dikembalikan Berarti kita perlu bunga lagi Bagaimana dong? Aku juga tidak tahu Soalnya kan Kak Sakura tidak bilang apa-apa Wah, mungkin saja Kak Sakura terlalu sibuk mengurus pernikahan Iya-iya, pantas saja dia lupa Udah tidak apa-apa Wah, kenapa mobil itu nyinggol kita sih? Wah, Kak Yuta hati-hati Jatuh, jatuh, jatuh Wah, untung saja tidak kenapa-napa Tapi kan mobilnya penyot Wah, ya sudah lah tidak apa-apa Yang penting kita sampai Cat Butler, Cat Butler Oh, ini aku sudah bawa kuenya Ah, kamu ini lama sekali Kamu habis dari mana saja sih? Hah? Oh, tadi aku ambil kue sama ambil bunga Tapi ternyata bunganya stoknya habis Nah, begitu Ya sudah, terima kasih ya Yuta, Mia Ya sudah, kalau gitu Aku akan minta izin ke Kak Sakura dan Kak Taiga Kalau mau lihat tempat-tempat penikahan Kak Sakura, Kak Taiga, aku lihat-lihat dulu ya Oke, siap Yuta Tapi hati-hati ya Jangan mengacaukan penikahannya Tenang saja Eh, teman-teman Ayo kita lihat yuk Kira-kira di pernikahan ini ada apa saja ya? Pastinya di situ ada pelaminan kan? Wah, pelaminannya seru sekali Kursinya empuk Wah, aku jadi tidak sabar untuk duduk di sini Tapi kan yang duduk di sini bukan kamu, Mio Tapi Kak Taiga dan Kak Sakura Wah, dia juga ya Oh, baby tank juga mau duduk di sini Wah, aku sebenarnya juga mau sih Aku jadi ngebayangin Kalau nanti besok nikah pasti bakal seru sekali Wah, aku jadi ngebayangin Siapa ya calon istriku? Pak, Kak Yuta tunggu Oh, enggak Yaudah ya, Mio Kita langsung cek aja Kira-kira ada apa lagi ya selain pelaminan Loh, Atom Kamu ngapain di situ? Jatuh, jatuh Wah, ada-ada aja Wah, ternyata di sini ada band juga Asik Kita bisa nyanyi-nyanyi nih di sini Sambil joget-joget Yuhuu Wah, asik sekali Kita bisa nganggung-nganggungin kepala Sambil menikmati musiknya Iya kan, Mio Asik Joget-joget-joget Oh, ada cacanan juta Oh iya, aku baru ingat Ada makanan juga kan di sana Eh, Kate Butler-Kate Butler Gimana kalau kita tidak ada bunganya? Atau kita tidak perlu pakai bunga? Wah, tentu saja Kami minta saja ke Santa Claus Dia masih punya bukit bunga warna pink atau tidak? Apa? Kita harus pergi ke rumah Santa Yaudah, Kak Ayu Yeay, asik Kita bisa bertemu dengan Santa lagi Sudah lama kita tidak bertemu dengannya Wah, iya juga ya, Kak Ayu Asik 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 Oh, nanti Baby Kelly juga mau minta hadiah Wah, Baby Kelly minta hadiah kenapa? Waduh, udah kalian jangan ngomong terus Jadinya nabrak, jadinya nabrak Nabrak, nabrak Ya udah, sekarang kita harus pergi ke rumah Santa Santa Kira-kira Sepertinya Jadinya jadi jungkir balik Jadinya nabrak Jadinya nabrak Berat satu ton dibayar tunai Nah, sekarang bagaimana semuanya? Sekarang aku sudah menjadi suami Sakura Wah, kamu sepertinya sangat senang sekali cintaku Ya, tentu saja aku sangat suka Karena aku sekarang tidak jomblo lagi Wah, baiklah Aku juga tidak jomblo lagi Akhirnya kita menikah Wah, selamatnya Taiga Sakura Karena kita sudah menikah Aku berjanji Aku akan setia bersamamu selamanya Oh, suamiku Wah, sepertinya Kak Sakura dan Kak Taiga sudah melakukan akad deh Oh, projek kita nggak lihat dong Waduh, kita nggak lihat, Kak Yuta Bagaimana ini? Yaudah, tidak apa-apa Aduh, kakiku capek Kakiku sakit Wah, ini semua karena kita jalan kaki Ya juga ya Ternyata tidak enak Eh, Kak Taiga, Kak Sakura Kalian sudah resmi menikah ya Wah, aku jadi senang sekali Karena aku jadi punya kakak baru Wah, aku juga Selamat ya, Kak Taiga Kak Sakura Akhirnya, Kak Sakura tidak jomblo lagi Asik Yeay Oh iya, Cat Butler, Cat Butler Tadi santanya sedang pergi Sepertinya dia tidak ada di rumah deh Bagaimana ini dengan bunganya? Tidak ada bunga untuk penikahan Wah, sebenarnya ada cara lain sih Buat dapetin bunga spesial itu Tapi caranya lumayan sulit Kalian harus melawan monster elf raksasa Penjaga bunga spesial Wah, apa? Ada monster elf raksasa Iya, jadi kalian mau melawannya atau tidak Supaya mendapatkan bunga spesial Oh, bagaimana ya? Sepertinya serem Wah, ayo, ayo, ayo Ayo, kita lawan aja Demi mendapatkan bunga spesial itu Ayo, Kak Yuta Aku sangat bersemangat untuk melawan monster itu Karena ini semua demi nikahan Kak Sakura Wah, begitu ya Mio Kalau gitu aku juga bersemangat Kita akan melawan monster itu Apapun yang terjadi Ayo cepat Mio Ayo, kita akan melawannya bersama-sama Wah, kalian memang adik-adik yang baik Kalau gitu kalian harus segera melawan monster itu ya Oke deh Ayo, baby challenge Atom, Atom Kalian harus ikut juga Kita mau kemana Kemana, kemana Kita akan melawan monster elf raksasa Demi mendapatkan bunga spesial Iya, ini semua demi Kak Sakura Ayo cepat, kita akan mengalahkan monster itu Kalahkan monster, kalahkan monster Wah, Kak Yuta jangan nabrak-nabrak tembok dong Iya, iya, maaf ya Soalnya aku tidak sabar Wah, sepertinya mengerikan sekali jalanannya Iya, terlihat sepi ya Mio Aku juga sedikit takut sih Soalnya kayaknya bukitnya tinggi Tinggi, tinggi, tinggi Ayo coba Kak Yuta, kita cari monsternya Wah, Mio, Mio, lihat itu Sepertinya itu adalah monster elf raksasa Lawan, lawan, lawan Tidak Atom, Atom Karena aku akan mencoba bicarakan baik-baik Oh, monster elf raksasa Apa bunga itu dijual Atau boleh tidak kalau kami memintanya Nanti kami bakalan ditukar Apa aja deh sesuai permintaanmu Bagaimana Iya betul, mau tidak Tidak mau, sekarang pergi kalian Waduh, kita malah diusir Kalau gitu, mau tidak mau Aku akan menabrak monster itu Berani-beraninya menolak tawaran kita Iya, padahal kita sudah memintanya baik-baik Ayo cepat serang Serang, serang, serang Iya Berani-beraninya menolak tawaran kita Wah, teman-teman Ayo cepat Serang monster itu Serang, serang, serang Wah, Kak Yuta Ayo cepat Kita harus menyerangnya Demi mendapatkan bunga spesial Iya Tenang saja Aku memiliki tongkat siri ini Iya Iya Hati-hati Mia Wah, tenang saja Aku sudah berhasil menghindar Dari serangan monster ini Iya 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 Untung saja Aku menggunakan jetpack Dannya aku bisa terbang Wah, rasakan itu Wah, rasakan itu Iya Serang, serang, serang Tuh, cepatnya Uca, uca jatuh monsternya Wah, iya Sepertinya monsternya sudah kalah Kalau gitu Kita akan mengambil bunga spesialnya Ayo cepat, Atom Atom Kak Yuta Tunggu Ayo cepat, Mia Jangan lama-lama Aku tidak kuat lagi Waduh Mia malah pingsan lagi Sepertinya Tadi karena menyerang monster itu Kalau gitu Aku akan membawa Mia ke rumah sakit Sebelum itu kita harus bawa bunga spesialnya Untuk Kak Sakura Ayo cepat Atom Atom Bawa 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 Nah, syukurlah Sekarang kita sudah mendapatkan bunga spesialnya Tapi sebelum itu Waduh, Mia Kamu kenapa malah nyungsup Kalau gini Kita harus membawanya ke rumah sakit Bawa Rumah Sakit Rumah Sakit Tapi Kita kan lagi ada acara pernikahan Kak Sakura Sepertinya Kita harus memberikan bunga spesialnya dulu deh Oke 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 Yeay Akhirnya Kita mendapatkan bunga spesial untuk Kak Sakura Asik Kalau begini Pasti Kak Sakura dan Kak Taiga akan senang Cat Butler Cat Butler Cat Butler Cat Butler Cat Butler Cat Butler Kami berhasil mengalahkan monster F Raksasanya Dan juga Kami berhasil mengambil bunga spesial Untuk Kak Sakura Wah Keren sekali Kalau gitu Aku akan segera menyerahkan bunganya Kepada Sakura dan Taiga Sakura Taiga Ini hadiah untuk kalian ya Hadiah ini dari kami semua Semoga saja kalian langgang dan berbahagia Oh iya Semua tamu yang sudah datang Ayo masuk dan nikmati hidangannya Ayo semuanya Wah Ayo kita menyantap hidangan Ayo-ayo Aku sudah tidak sabar menyantap makanannya Ayo cepat Ayo kalian harus masuk ke dalam Wah Cat Butler Aku juga mau 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 Ayo teman-teman Kita langsung saja naik ke balon udara Sepertinya seru Ayo Umpung kita diamus main park Cuanya Baby time belum pernah naik balon udara Yaudah Ayo cepat Semuanya naik ya Udah siap kan Wah seru sekali Wah seru sekali sepertinya Oh iya Kak Yuta Kira-kira balon udara ini membawa kita sampai kemana ya Aku juga tidak tahu Mio Wah kalau gitu Gimana dong nanti kita turunnya Aku juga belum tahu sih Yang penting kita harus turunnya Aku juga tidak tahu cara mengoperasikan balon udara ini Wah bagaimana ini Wah bagaimana ya Mio Wah aku juga tidak tahu bagaimana dong Oh iya atau jangan-jangan kita lompat aja ke Yuta Wah lompat tidak bisa Mio Soalnya kita sudah tinggi sekali Lihat deh ke bawah Lihat deh ke bawah Oh iya Tatut Tatut Yaudah deh kalau gitu kita operasikan aja balon udara ini Lah emangnya kamu bisa Mio Oh emangnya bisa Yaudah lah kalau gitu aku mau lompat aja ke Yuta Apa lompat Wah Mio Tunggu Wah kenapa kamu lompat sih Wah untung aja kita menggunakan sepatu dari Cat Butler Iya soalnya sepatu dari Cat Butler kan seperti karet Jadi tidak sakit saat mendarat Oh untung Tata Tadi kakinya gak sakit Iya kan Baby Jalen Ayo kita main komedi putar yuk Sepertinya seru Bentuknya tudah Tudah Yaudah deh Oh Acik Wah asik sekali kak Yuta Iya kan Wah naik Turun Naik Turun Wah sangat menyenangkan Oh iya Tapi kalau dipikir-pikir Sepertinya kurang seru deh Tidak menantang Ayo teman-teman Kita main ke taman aja Di sana kita bisa main petak umpet Atau prosotan Wah ayo kak Yuta Asik main prosotan Acik main petak umpet Yaudah kalian mau main apa nih enaknya Soalnya kan di taman ada banyak mainan Lelelah lihat deh Sepertinya ada sesuatu di sana Wah kak Yuta itu ada dua orang Siapa itu? Sepertinya mereka sedang pacaran Mio Apa pacaran? Tapi sebentar deh Kita lihat lagi ya Wah ternyata Itu sepertinya ada Pomni dan juga Jaks Wah Pomni Jaks Ngapain kalian di sini? Wah jangan-jangan Kalian datang mau mengacaukan kota Sakura lagi ya Dan merubah semua orang jadi badut Tidak boleh Wah Yuta Tidak kok Kami ke sini tidak mau mengacaukan kota Sakura lagi Kami datang ke sini Karena mau mengadakan acara pernikahan kita Iya betul perkataan Pomni Kita akan mengadakan pernikahan di dunia digital sirkus Tapi takut nanti dikacaukan oleh monster abstrak Oh iya Aku juga mau minta bantuan padamu Yuta Karena kami datang ke sini tanpa persiapan Wah begitu ya Jadi kalian mau minta bantuan kita Untuk menjaga dari gangguan monster abstrak Iya ya Wah kalau gitu sih gak apa-apa Oh iya Kalian memang pasangan yang cocok Jadi pantas saja kalian menikah Iya sangat serasi Tapi kalau dipikir-pikir Aku merasa keberatan kalau membantu mereka Wah kenapa Kak Yuta Soalnya kan monster abstrak pasti menyeramkan Tapi Kak Yuta Kasian mereka udah jauh-jauh datang Bantu aja ya Nanti mereka gagal menikah loh Oh gimana ya Yaudah deh Kalau gitu kita bantu mereka untuk persiapan acara pernikahan Yaudah deh Mio, Baby Challenge Kita harus menemui Kate Butler Karena dia pasti bisa membantu Kita menyiapkan acara pernikahan Pomni dan juga Jax Kate Butler, Kate Butler Halo Yuta, Mia, Baby Challenge Kalian kenapa datang kesini sih? Wah Kate Butler malah malas-malasan disini Ya ini kan rumah aku Lagipula kalau aku mau bersantai dan malas-malasan Ya tidak apa-apalah Kalian juga ngapain sih ribut-ribut begitu? Begini Kate Butler Kami membutuhkan bantuanmu untuk menyiapkan acara pernikahan Pomni dan juga Jax Apa? Pomni dan Jax mau menikah? Bukannya mereka ada di dimensi digital sirkus Kenapa mereka memilih melaksanakan acara pernikahan di kota ini? Oh iya Yuta, ayo kita ngobrol di dekat meja makan saja ya Emangnya kenapa? Logipula mereka memilih menikah di kota ini karena mereka sebelumnya telah merancanakan mau menikah di dimensi digital sirkus Tapi selalu gagal karena dikacaukan oleh monster abstrak Iya kakak dari itu mereka akhirnya kabur ke kota Sakura Dan berharap acara pernikahannya bisa lancar di kota ini Wah begitu ya Tapi kalau dipikir-pikir monster abstrak memang berbahaya Yaudah deh aku akan bantu mereka Kasian juga Kalau gitu aku akan menyiapkan tempatnya dulu Wah yaudah deh teman-teman Kita harus kembali ke taman Membawa Pomni dan juga Jax ke salon Supaya mereka bisa menikah dengan baju yang bagus Dan tidak memakai pakaian badut itu Wah iya kak Yuta Ayo cepat Dimana ya Pomni sama Jax Itu ditanya Wah Pomni Jax Ayo kita mengadakan pesta pernikahan Sekarang kalian harus pergi ke salon dulu Untuk ganti pakaian kalian Oh iya semuanya sudah dipersiapkan oleh Cat Butler Jadi tenang aja Wah benarkah? Wah asik Terima kasih Ayuta Mio aku benar-benar senang Asik asik Akhirnya kita bisa menikah ya Jax Aku akhirnya tenang Aku bisa menikah Karena sudah saling mencintai selama tujuh tahun Apa? Selama tujuh tahun? Lama sekali ya Yaudah deh Kalau gitu Ayo semuanya Kita segera menuju ke salon Soalnya penampilan kalian harus diubah Kalau tidak Nanti orang-orang yang datang ke pernikahan Menganggap kalau kalian itu aneh Ia malah dikirain bukan acara pernikahan Jadinya acara sirkus Oh iya potong Wah tapi Pumni Kamu kenapa payungnya menghalangiku? Benarkah payungku? Iya Jangan menghalangi dong Aku tidak bisa melihat nih Nanti nyetirnya susah Wah Pumni Payungnya jangan dihalangi gitu Wah benarkah Tapi payungnya nyangkut Sudah deh Yang penting kita sudah sampai di salon Ayo semuanya kita masuk ke dalam Halo kakak Halo Yuta Ada apa? Begini kak Kami butuh siapin Gaun sama makeover Pumni sama Ajax Untuk acara pernikahan Jadi boleh kan kak Anaki? Boleh aja Sekarang silahkan masuk Wah terima kasih ya kak Anaki Terima kasih ya kak Anaki Sama-sama karena Cat Butter sudah menghubungi kami Wah ternyata begitu ya Sekarang Jack sama Pumni bisa masuk ke dalam Wah akhirnya aku bisa menikah Kita bisa menikah sayangku Kalau begitu kita harus segera duduk Iya sepertinya duduk disini saja ya Oke kalau begitu Yang penting kita bisa menikah Ya sudah kak Anaki Aku percayakan penampilan mereka pada kak Anaki ya Oh iya kita harus pulang dulu Aku akan pamit pada Pumni dan juga Ajax Ayo cepat Mio Oh Pumni Jax Pumni Jax kita mau pulang dulu Iya kita pulang dulu ya Nanti kita akan menjemput kalian lagi Kalian harus di makeover secantik dan seganteng mungkin Wah terima kasih ya Yuta Mio Terima kasih ya Yuta Mio Sama-sama kalian harus berbahagia di hari bahagia kalian Yeay akhirnya mereka menikah juga Iya kan Mio Ternyata Pumni dan Jax memang pasangan serasi Tapi kasihan juga ya kak Yuta Kalau mereka tidak jadi menikah Gara-gara monster abstrak Iya Mio Kasian juga ya Kalau gitu semoga saja monster abstrak tidak mengganggu mereka Sampai ke kota Sakura Iya betul kak Yuta Yaudah ayo kita masuk ke dalam Kita harus segera mengganti pakaian kita Wah akhirnya kita sudah selesai di makeover Kamu cantik sekali sayangku Wah kamu juga ganteng sekali Ternyata pakaian kita jadi berubah Sekarang kita tampak anggun dan juga sangat cantik Iya kamu memang sangat cantik Oh iya sekarang aku sudah ganteng kan Iya kamu seperti pangeran yang keren dan ganteng sekali Oh iya sepertinya aku melupakan sesuatu Aku ingin pergi mencari hadiah untuk pernikahan Aku akan memberikan sesuatu yang spesial untuk Pemni Tapi kalau Yuta dan teman-teman menjemput kita bagaimana? Ayo cepat teman-teman Kita sudah selesai berganti pakaian Wah aku terlihat sangat rapi dan keren kan? Aku juga Yaudah deh sekarang kita harus kembali ke salon Dan aku tidak sabar melihat perubahan mereka Sepertinya mereka akan lebih cantik kan? Karena sudah di makeover sama kak Anaki Iya betul Mio aku jadi tidak sabar deh Wah gimana ya cantiknya Pemni Iya pasti mereka cantik dan ganteng Kak Anaki, kak Anaki Loh kak Anaki dimana? Loh kak Anaki Pemni sama Jux dimana? Loh Yuta mereka sudah pergi dari tadi Apa? Mereka sudah pergi? Padahal kan mereka disuruh untuk menunggu di salon ini Bagaimana sih mereka? Wah bagaimana dong kak Yuta? Yaudah lah tidak apa-apa Mio Sekarang kita harus cari Pemni dan juga Jux Oh iya kak Yuta Mungkin saja mereka sudah berada di tempat pernikahan Wah bisa jadi sih Kalau gitu kita harus menuju ke tempat pernikahannya Tempatnya berada di dekat pantai Tuh pantai Aci Wah kita sudah hampir sampai Semoga saja mereka sudah ada di sana ya Ayo cepat Mio Wah kak Yuta hati-hati Wah ternyata ini tempat pernikahannya Bagus sekali Warnanya ungu Besar pula Wah tentu saja dong Karena aku sudah menyiapkan Jadi harus keren dan juga merah Wah cat battle memang keren Oh iya aku mau lihat-lihat sebentar ya Aku mau cari dimana Pemni dan juga Jux Wah ternyata kursinya banyak sekali Ada banyak stand makanan yang enak Lihat deh baby challenge Tuh enak 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 Tapi dimana ya Jux sama Pemni Loh disini ada Atom sama Atom Asik 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 Wah ternyata disini juga ada Ben Wah kompak sekali mereka Memakai baju biru dan juga merah Oh iya lagi-lagi aku baru ingat Pemni sama Jux ada dimana Kenapa aku tidak melihatnya ya Cat Butler kamu melihat Jux sama Pemni atau tidak Wah dari tadi mereka belum datang kok Jangan bilang mereka menghilang ya Tidak kok Kalau begitu kita akan cari Pemni sama Jux dulu Ayo kak Yuta kita harus mencarinya Yuta, Mia kalian jangan lama-lama Tenang saja Cat Butler Ayo cepat kita harus naik mobil Tuh gimana ya Pemni sama Jux Wah gimana sih Pemni sama Jux Padahal kan ini hari spesial mereka Mereka malah menghilang Semoga saja mereka tidak dimakan sama monster abstrak Wah bisa jadi kak Yuta Soalnya kan monster abstrak selalu mengganggu mereka Semoga saja mereka ada di cake shop Kita akan cek kesana dulu Oke deh kak Yuta Siapa tahu mereka membeli kue disana Iya kan Mio Tapi ada di sebelah mana sih Di sebelahnya sekolahnya Atom sama Atom Oh disini ya Akhirnya kita sampai juga Dimana ya Jux sama Pemni Semoga saja mereka ada disini kan Iya Pemni, Jux Kalian ada disini kan Pemni, Jux Pemni, Jux Kalian dimana Wah ternyata benar Disini ada Jux Loh Pemni ada dimana Pemni ada disitu tuh Di balik jendela Wah iya Ternyata mereka disini Kalian kenapa sih pergi-pergi tidak bilang Kita kan jadi cari-cari Maaf ya Yuta Karena aku ingin memberikan hadiah Untuk Pemni Di hari penikahanku ini Wah begitu ya Yaudah deh Biar aku yang mengurus hadiahnya Dan juga cincinnya Iya betul Biar nanti kita yang ngurus Jadi kalian berdua Tunggu di dekat mobil aja Baiklah kalau begitu Terima kasih ya teman-teman Aku akan mengajak kekasihku Untuk menuju ke dekat mobil Oh jangan hiang ya Aki Tenang saja Wah kekasihku Halo kekasihku Aku ada disini Yaudah Kita tunggu disini aja ya Oke kalau begitu Kita harus menunggu Yuta Dan teman-teman Iya betul Wah akhirnya Kita sudah menemukan Pemni dan juga Ajax Iya kak Yuta Untung saja ketemu Jadi semuanya Sudah dibayar ya Dan ada di kantong itu Terima kasih ya kakak Ayo cepat teman-teman Kita harus kembali ke mobil Wah sepertinya Pemni sama Ajax Sudah ada disitu Iya Pemni Jax Ayo kita pergi ke tempat Pernikahan kalian Kalian sudah ditunggu Sama Kate Butler lah Apa? Wah sepertinya Kami sudah membuat Mereka menunggu Maafkan kami ya Wah sebenarnya Mereka dimana sih? Kenapa tidak datang-datang? Padahal kan Aku sudah menunggunya Sedari tadi Ya sudah lah Aku harus menunggu disini dulu Wah ini kan sudah Sepuluh menit Tapi malah belum datang Dimana sih? Ayo cepat teman-teman Wah akhirnya Kita sampai juga Di tempat pernikahan Ayo cepat ke Yuta Kita harus sampai di Kate Butler Kate Butler Kate Butler Kita sudah menemukan Jax dan juga Pemni Maaf ya Kate Butler Maaf ya Kate Butler Kami terlambat Wah ya sudah lah Tidak apa-apa Sekarang Pemni dan Jax Kalian harus duduk di kursi itu ya Kita akan segera memulai Acara pernikahan kalian Sekarang aku sudah tidak sabar Untuk mencicipi makanan Yang ada di acara ini Wah asik Ya sudah Kalau begitu Ayo kekasihku Kita harus menuju Ketempat pelaminan Wah aku tidak sangka Kita bisa menikah Di tempat ini Iya Aku juga tidak menyangka Akhirnya Aku bisa menikahi Seseorang yang aku cintai Wah aku benar-benar Mencintaimu Wah Kak Yuta Sepertinya acara Sudah mau dimulai Kalau gitu Kita harus cari tempat duduk dulu Oh iya Supaya bisa menaksikan Akat nikah Pemni sama Jax Yaudah Aku juga ingin melihat Akat nikahnya Dari sini aja Biar dekat Oke Baiklah Jax Apakah kamu sudah siap Menikah dengan Pemni Dan sudah siap Untuk menjadi suami Dari Pemni Aku siap Aku siap Baiklah Kalau begitu Saya nikahkan Pemni Dengan mahar alat sirkus Dan uang sebesar 10.100 rupiah Dibayar Tunai Saya terima nikahnya Pemni dengan mahar alat sirkus Dan uang sebesar 10.100 rupiah Dibayar Tunai Oke Sudah sah semuanya Wah Sepertinya Sudah sah 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 Oh Asik Berarti Kita sudah resmi Menikah sayangku Mas Syukurlah Kalau begitu Aku benar-benar Sudah memiliki suami Wah Sekarang Kita tidak jomblo lagi Sekarang Kita harus pergi Ketempat pelaminan Ayo sayangku Oke sayangku Kita harus pergi Ketempat pelaminan Sekarang Kamu sudah resmi Menjadi istriku Iya Kalau begitu Nanti Kita akan rencanakan Bagaimana kalau kita Mengadakan pesta kembali Di dimensi digital sirkus Pasti akan menyenangkan Wah Tentunya sangat menyenangkan Tapi Sekarang Apa yang harus kita lakukan Sepertinya Kita harus duduk Di kursi ini dulu deh Sambil salam-salaman Sama tamu-tamunya Wah Begitu ya Kalau gitu Kita duduk saja Di sini Wah Asik sekali Ayo teman-teman Kita langsung saja Menuju ke tempat pelaminan Kita harus berikan Ucapan selamat Kepada Pomni Dan juga Jax Wah Ayo ke Yuta Pomni Jax Pomni Jax Selamat ya Kalian sudah menjadi Suami istri Akhirnya Kalian bisa menikah Dengan aman dan tenang Di kota Sakura Iya Tanpa gangguan dari monster Abstrak Wah Terima kasih Yuta Mio Dan teman-teman Terima kasih ya Kalian Sama-sama Sekarang Kita harus Difoto dulu Ayo Mio Baby Challenge Kita harus berfoto Ayo-ayo Kita akan berfoto Dengan pengantinnya Asik Tuh Kita foto Foto Wah Sepertinya Kalian mau berfoto ya Kalau gitu Aku akan Memfotokan Kalian ya Kalian sudah siap kan Aku sudah siap disini Uh Baby Challenge Cukup siap Aku juga sudah siap Oke Karena kalian semua Sudah siap Aku hitung ya Satu Dua Tiga Nah sekarang Hasil fotonya Sudah ada Wah Sudah selesai Ke Butler Iya Sudah selesai Aku akan mencoba Makanan Distance makanan itu Wah Sepertinya enak-enak Sekali Em Kira-kira Aku mau makan Yang mana dulu ya Rasanya Perutku Mampu menampung Semua makanan Yang ada disini Hmm Wah Aku baru ingat Aku kan masih Mempunyai hadiah Kejutan Untuk kalian Ayo cepat ke Yuta Gimana dong Ayo Mio Kita harus siapkan Hadiah kejutannya Untuk Pumni dan Jaks Wah Hadiah yang itu ya Iya betul Hadiah apa Yuta Mio Iya Hadiah apa Tentu saja Hadiah yang menarik dong Kalian tunggu saja Disini Oh iya Sepertinya Tidak ada yang menjaga Buku tamu deh Baby Jelin Baby Jelin Kamu tolong jaga Buku tamunya ya Hmm Yaudah Tidak apa-apa Tata Yuta Tolong ya Tolong ya Baby Jelin Oke deh Aku akan menyiapkan Hadiah tambahannya dulu Kamu tunggu disini ya Ini tempat buku tamunya Ingat loh Harus dijaga Oke Wah ini penikahannya Pumni ya Iya betul Ini mana undangannya Ini undangannya Pumni ada di dalam kan Hmm Ada tuh Ada di dalam Wah ternyata Ini penikahan Pumni Dan juga ajak Mereka beneran menikah disini Wah keren sekali Aku sangat senang Iya Ternyata Peningkahannya diadakan di kota Sakura Nah sekarang Hadiah spesialnya sudah aku nyalakan Wah bagus kan Wah ternyata Itu adalah kembang api Wah bagus sekali kembang apinya Aku sangat menyukai kembang api ini Aku juga sangat menyukainya Ternyata menikah di kota Sakura sangat meriah Dan semua tidak akan telaksana Tanpa batuan Yuta dan juga Mio Iya betul Terima kasih ya Yuta Mio Wah sama-sama Pumni Jax Oh iya Kami membantu Pumni dan Jax Tidak gratis dong Karena setelah ini Kalian harus menampilkan Pertunjukan sirkus kalian Jadi bagaimana? Iya Ayo cepat Pertunjukan sirkus Asing Aku adalah pangeran Adam Atau pangeran monster palsu Dari Beauty and the Beast Aku merasa senang sekali Karena akhirnya Aku bisa menguasai istana ini Dari Putri Belle Aku sudah mengincat istana ini Dari lama sekali Dan aku akhirnya Saya menguasai markas ini Berkat menyamar menjadi pangeran Nada Pasti banyak sekali harta disini Oh iya Aku mau duduk disini Tidaklah Aku mau mengecek dulu Bagaimana keadaan Putri Belle di dalam penjara Jangan dia nanti kabur Gimana perasaanmu Tertipu olehku Menangkan sekali Pangeran Tolong lepaskan aku Keluarkan aku Dari penjara ini Berani sekali Kau meniru penampilan Dari pangeran Adam Aku tidak akan memaafkanmu Awas aja ya Kalau aku bisa bebas nanti Akanku gilas-gilas Bagaimana kelas mukamu itu Biasa penyiran palsu Coba saja Kalau kau berat Aku ingatkan kepadamu ya Putri Belle Jangan coba-coba kabur Dari penjara ini Aku akan mencari harta karun Dan aku akan menguasai Seluruh istana ini Aku akan menjadi raja Untuk selama-lamanya Putri Aku akan menyelamatkanmu Monster Kau berupa jadi monster Minggar Minggar Wah seneng banget Habis main dari taman Oh iya Tapi kak Yuta Kenapa ya Dari tadi pagi Kok gak kelihatan Jangan-jangan masih tidur ini Ayo-ayo Kita masuk aja Kita cari kak Yuta Kak Yuta Kak Yuta Kak Yutanya gak ada disini Ah Marge Jangan mendekat Lelapaskan putri itu Wah Ada suara Aranya dari sini Wah Siapa ya Wah Kak Yuta Ternyata masih tidur Aduh Pakai ngiler Lagi Iyuh Kak Yuta bangun Itu lho kak Air liurnya Banyak banget Iyuh Kak Yuta Aduh Tapi Kak Yuta ini lucu juga ya Udah gede Masih ngiler Putri yang cantik Tapi dikurung Sama pangeran jahat Hah Mio gak percaya kak Itu kan hanya mimpi buruk aja Tapi aku percaya Mio Itu bukan mimpi Tapi itu Aku memang ditugaskan Untuk menyelamatkan putri Lalu putri itu sangat cantik Mio Sayangnya di istana itu ada pangeran yang jahat Udah deh Kalau gitu sekarang kita harus menyelamatkan putrinya Tapi kalian tunggu dulu ya Aku mau siap-siap dulu Mau ganti baju Biar terlihat ganteng Gak iliran kayak gini Wah Kak Yuta ini ada-ada aja Masa di kota Sakura ada istana Padahal kan cuman adanya di deket Temu seman Nah yaudah deh temen-temen Gak apa-apa yuk Kita ikutin Kak Yuta dulu aja Mungkin emang bener Nanti kita bisa main Wah temen-temen Ayo-ayo Aku sudah siap ini Gimana Mio Aku udah ganteng belum Hah Kak Yuta ini loh Gumen banget sih Kak Yuta pakaian keren seperti ini Oh yaudah Aku harus ambil keren Kan aku mau bertemu dengan putri yang cantik itu Nah ya temen-temen Mending sekarang kita segera cari Dimana ya lokasi istana itu Yaelah Kak Yuta Memang ada ya Pak Istana di kota Sakura Setau Mio Istana itu cuman ada di deket Temu seman Aku juga tidak tau Mio Mungkin saja istana Yang aku lihat dalam mimpi itu Aku di deket Temu seman park Mio Wah yaudah deh Mungkin memang di situ Ayo-ayo temen-temen Kita segera berangkat Kedeket temu seman park aja Wah pasti di kota ini Memang ada istana Aku juga tidak sabar Aduh Tapi aku jadi sedikit ragu Mio Tapi kan Kalau tidak dilihat sendiri Aku tidak akan tahu Apa benar ya Istana itu Memang yang ada di mimpiku Wah Kak Yuta Kita lihat aja ya kan Nanti Oke Mio Ayo-ayo Kak Yuta Tapi nyetirnya pelan-pelan aja Pelan-pelan Pelan-pelan Caca Uca Lihat-lihat Ica caca Uca Wah lihat Kak Yuta Istananya telah terlihat Kak Istananya agak beda Mio Dari yang aku lihat di mimpiku Tapi mending saja Ini adalah istana yang sama sih Aduh gimana ya Tapi aku juga sudah tidak sabar Bertemu dengan putri yang cantik Itu Ayo-ayo semuanya Kita segera masuk aja Tapi ini memang berbeda Si Mio Aduh Gak ada boneka-boneka Beruang gini loh Di mimpiku Wah ini sih memang beda Di mimpiku juga gak ada Karpet warna merah Kayak gini Mio Semuanya juga tembak Dan warnanya biru Aduh Yaudah deh teman-teman Mending sekarang kita pergi Dari istana ini aja deh Wah yakin Kak Kita pergi Oh iya Mio Ayo-ayo Mending sekarang kita pergi Gak tahu gak Kita pergi Pergi Tunggu Yuta Tunggu Yuta Wah tapi Kak Yuta Kita mau mencari istana Di mimpiku Kak Yuta itu Kemana Kak Aduh aku juga belum tahu Mio Tapi mending Kita pergi ke lapangan Belakang sekolah dulu aja yuk Wah ngapain Mika kesana Oh udah-udah Ayo Wah ternyata disini ada Beruang empas Mio Lajuh banget ya Wah aku ingin melihat Lihat Tuan Putri Bukan boneka beruang Tapi Aku hampir lupa Sekarang kita menuju Ke arah lapangan Belakang sekolah Wah Mio lihat Ternyata ada istana kan Tuh kan Besor dan juga Moga sekali Ah pasti ini istana Benar yang aku lihat Di dalam mimpiku Ah Terserah istana Dunggung-dunggeng Mio Wah iya Kak Mio juga turut sana ya Kak Kalau gitu Kita langsung masuk aja Kali ya Kak Wah iya Mio Istananya punya menara yang tinggi banget Warnanya umur Dan juga biru Berkilauan Wah tapi apa benar Istana ini sama Kak Ya benar Mio Ini sama persis Mio Di dalam mimpiku Aduh Jangan-jangan putri itu Memang benar ada disini Tapi ini istimewa banget ya Mio Istananya mewah banget Tuh kan Wah gini sekali Juga banyak sekali Ya kelihatan mewah Berlaku bermata gitu Nah teman-teman Mending sekarang kita coba deket aja ya Wah tapi Kak Yuta Memangnya boleh Wah tentu saja boleh dong Wah lihat-lihat Mio Ini ada air mancur Mio Wah keren banget Mio Wah aku mau mandi air disini saja Eh Kak Yuta Katanya mau ketemu Tuan Putri Oh iya Mio Untung aja kamu ngingetin Yaudah ya teman-teman Baby challenge Atom-atom Ayo kita segera masuk aja Jadi kita masuk ke istana Dadah-udah Wah gila-gila Keren banget ini Wah ini sih mewah banget Lampunya Mio lihat Dan juga ini ada ornamen-ornamen Yang sangat-sangat mewah Wah busunya ini Mesti mahal banget kali ya Wah ternyata di ujung Wah ada singgah sana Terus ada rajanya Jangan-jangan Ini adalah rajanya Mio Wah keren banget Aduh Siapa ya mereka itu Bisa-bisanya Ada anak-anak Sampai busku dalam istanaku ini Kalian Siapa kalian Oh aku adalah Yuta Dan ini Mio Oh kalian ya rupanya Lalu ada apa kalian datang kesini Oh apakah kamu raja disini Dan kalau iya Aku datang kesini Untuk bertemu dengan Tuan Putri Karena Tuan Putri saat ini Sedang dipenjara Hah disini tidak ada Tuan Putri ya Hanya aku saja yang tinggal disini Jadi kalau kalian tidak ada urusan lain Hah mending kalian semuanya Untuk pergi meninggalkan istana ini Sana-sana Pergi sana Jangan-sana kalian ini Anak-anak yang pandang Tiba-tiba nyelondok Masuk ke dalam istanaku ini Berani-beraninya ya kalian Wah sepertinya Aku mendengar seseorang Ada yang datang kesini Ini pasti kesempatanku Untuk meminta tolong 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 aku Aduh Tolong seseorang Tolong aku Tuh kan Sepertinya Ada suara orang minta tolong Oh teman-teman Ayo-ayo Sekarang kita harus segera memeriksa Hei kalian Itu bukan suara minta tolong ya Itu adalah suara kucing peliharaanku Yang suka mengeong sendiri Jadi kalian Jangan dekat-dekat ke arah suara Sana Dan pergi saja dari sini Ayo Beruan sana pergi Aduh Itu kenapa ya Itu kan suaranya mirip sangat Dengan teriakan orang minta tolong Itu sih gak mungkin suara kucing kan ya Hei Yuta Dan kau anak-anak lainnya Kalau kalian mau main di istana ini Dan bertemu Tuan Putri Aku akan mengizinkan kalian Tapi dengan satu syarat Kalian harus bisa menemukan keong emas Yang berada di hutan-hutan Dan kalau kalian bisa menemukan keong emas itu Kalian boleh main dan bertemu dengan Tuan Putri Wah benar kan ya Akhirnya aku juga bisa untuk bertemu dengan Tuan Putri Aku sangat bersemangat banget Ayo teman-teman Sekarang kita harus cari keong emas itu Akhirnya aku tidak jadi ketahuan Kalau aku sedang mengurung Tuan Putri Kesel sekali aku Kamu ini ya Dasar kau bisa diam tidak sih Kamu ini ya Kalau begitu nanti Kamu akan aku bunuh loh Kamu bisa diam tidak Tolong aku Kalau begitu aku akan memasangkan kain di dalam mulutmu Kamu mending duduk saja dan diam di penjara Kalau kamu macam-macam Aku akan memanggilkan nenek sihir Untuk merubahmu menjadi kodok saja Keser kamu ini ya Berani-beraninya Mutus aja anak itu sudah pergi Wah kak Yuta Memangnya keong emas raksasa di hutan ada ya kak Aduh aku sebenarnya juga tidak tahu Mio apakah keong emas itu ada beneran atau tidak Sending kita tanya pada Owen aja ya Mio Siapa tahu dia tahu Kalau di gunung ini ada keong emas raksasa Mio Ayo-ayo sekarang kita segera menuju ke rumah Owen ya Wah kita sudah sampai ini Owen Owen Kamu dimana Owen Wah kak Yuta Sepertinya Owen tidak ada di rumah kak Oh iya Sepertinya Owen memang sedang pergi ini Kalau gitu sekarang kita pergi ke gunung aja deh Kita segera cari keong emas itu aja dulu Aduh aku soalnya udah tidak sabar untuk segera bertemu dengan tuan putri itu Mio Mio apa benarnya jalan ini menuju ke arah gunung Wah ini benar kok kak menuju ke arah gunung Karena kalau mau ke gunung jalannya harus menanjak-nanjak kak Tuh kan ini udah mulai menanjak ke Yuta Oh oke deh kalau gitu Kaka Yuta si Hati ya kaka Yuta Hati-hati Hati-hati Oh iya-hati kita udah mau sampai kak Wah udah sampai apanya ini waaah Hah kak Yuta apa sih kak nabrak-nabrak Aduh maaf maaf aku juga tidak tahu kalau di depan ada tumbukan kayu Mio Wah ini tumbukan kayu untuk apa ya Tapi jangan-jangan kalau tumbukan kayu ini aku bakar Nanti keong emasnya akan keluar Wah kita tinggal tunggu aja ya temen-temen Wah kak Yuta ngapain sih kak pakai bakar-bakar kayu segala Aduh siapa tahu nanti apinya bisa memunculkan keong emas Mio Aduh tapi kok ini keong emasnya gak muncul-muncul ya Yaelah kak Yuta ini bukannya muncul tapi malah jadi panas Karena apinya berkobar besar banget kak Yuta Oh yaudah deh kalau gitu kita segera cari keong emas itu yuk di sekitar sini Karena kata raja tadi kan keong itu berada di hutan dan juga gunung gunung Wah temen-temen lihat-lihat itu di depan ada jalan kecil menuju ke arah hutan Nah kita cari lewat sini aja ya Wah kak jalan ini semit banget Sepertinya keong ini tidak ada di sekitar sini kak Mending kita balik ke tempat tadi Mio takut kak Yuta nanti kalau kejepit gimana Oh iya iya Mio ini sih juga hampir kejepit Mio Aduh maaf ya temen-temen Yuta 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 Wah apa sih kalau ini panggil-panggil doang Nah mending kita periksa bagian seberang danau ya Mungkin ada di sini Wah ini sih mungkin bisa aja di sini Wah bener temen-temen Ternyata ada kelawan cahaya emas di seberang danau Wah ternyata memang bener ada keong emas reksasa temen-temen Wah ini sih besar banget Wah kak Yuta ini lebih besar dari sapi yang ada di samping keong kan Nanti kalau emasnya kita jual kita bisa kayak raya loh kak Ayo ayo kita jual Wah enak aja Ini kan untuk Tuan Putri Mio Oh iya ya Yaudah ya kita langsung ambil aja Ayo ayo Wih apa yang kalian lakukan Oh suara siapa ya itu Wah ternyata suaranya dari sapi ini Apa yang akan kalian lakukan Kami mau mengambil kikik yang emas ini sapi Aduh tapi kok ini ngeri banget ya Mio Wah Mio Mio sapinya berdiri Mio Ah takut banget loh Mio Aduh ini dimana ini aku mau lari Wah gila-gila Mio sapinya ngejar pake dua kaki Mio Wah kita ajain badan dunia Mio Wah tapi kenapa kak Yuta aja ya yang digejar sama sapi Aduh kenapa ini Wah tolong Mio Mio tolong aku Mio Wah kak Yuta mungkin saja sapinya lapar kak Cepat berikan rice ball kak yang kakak bawa tadi Wah aku memang lapar Kamu lapar ya Aduh ngomong dong kalau gitu Nah ini aku bawa rice ball buat kamu Wah aku kira kamu mau ngapain Untung aja aku bawa ini Bukan aku kan yang kamu makan Wah enak sekali ya ini Oh iya sapi-sapi apa aku boleh mengambil keong emas itu Oh boleh-boleh silahkan ambil keong emas itu Mio 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 ayo-ayo sekarang kita segera ambil keong emas itu Ah gimana ya tapi caranya untuk membawa ini Wah aku kan punya alat dari super awan Untuk mengecilkan sesuatu benda Jadi aku akan menggunakan keong emas ini agar bisa dibawa Wah keren banget Sekarang kalau begitu kita langsung saja ya teman-teman Kita bawa kembali ke istana itu Wah aku sudah tidak sabar Aku sudah tidak sabar bertemu sama tuan putri itu Wah kaya Yuta awas aja ya nanti kalau kecewa dengan tuan putri itu Wah sepertinya anak-anak itu tidak akan menemukan keong emas Karena aku hanya mengarang saja Ah bagian keong emas itu juga tidak tahu beneran ada atau tidak Hah Tadung saja aku ini pintar Ah ayo teman-teman akhirnya kita sudah sampai di istana Aku sudah tidak sabar untuk bermain di istana Wah iya iya kaya Yuta tunggu dong kak Wah ayo-ayo kita segera masuk Loh 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 tunggu dulu Ini kak di dalam istana gak ada raja ya Halo permisi aku sudah menemukan keong emas ini Wah rajanya dimana ya kok ini jadi kosong Aduh aku juga tidak tahu Mio mungkin sedang pergi makan siang atau bagaimana kali Wah senang sekali aku bisa bermain di kolam air mancur ini Wah tunggu dulu itu kok sepertinya ada suara anak-anak ya Wah kita sudah kembali dan menemukan keong emas itu Wah walalala ini kok ada keong emas raksasa di dalam istana ini Wah kenapa kalian bisa menemukan keong emas ini Wah lihat dulu dong siapa yang menemukannya Tapi sekarang aku bisa menemui tuan putri kan Oh aduh tuan putrinya sedang pergi Tapi kalian boleh main di istana ini Tapi jangan masuk ke ruangan rahasia di samping singgah sana raja ini ya Wah kalau begitu aku akan melanjutkan bermain di kolam aja tadi Ini mengganggu Wah akhirnya aku sudah menemukan keong emas ini dan aku akan menjadi sangat kaya raya Akhirnya tanpa apapun aku bisa menjadi kaya Oke deh lanjut main air lagi Wah kak Yuta kak Yuta sepertinya kalau bermain di istana ini seru banget ya kak Oh iya tapi gimana ya aku kan tidak bisa ketemu sama tuan putri Padahal kan aku pengen banget ketemu sama tuan putri yang cantik itu Aduh tapi lama-lama capek juga Kalau gitu aku mau coba duduk aja deh di sekitar sana raja Siapa tau aku juga bisa jadi raja Yuta Keren banget raja di kota Sakura Wah hianku itu Aduh ini tombol apa ya Aku coba pencet aja kali ya Wah tunggu dulu Kok ada suara apa ya yang geser Wah sepertinya suara pintu Tapi itu pintu apa ya Ah coba aja kesitu Wah ini kok kayak penjara Loh kok ada perempuan Wah sepertinya aku pernah melihatnya Wah Mia 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 jabat kesini Mia Aku menemukan ruangan rahasia Mia Wah apa sih kak Wah kakak menemukan penjara Loh ada perempuan juga kan di dalamnya Wah Tunggu Wah Tunggu Wah Mia Sepertinya orang itu meminta tolong Mia Wah ini kan Tuhan putri yang ada di mimpiku Mia Kalau begitu aku akan langsung membuka pintu penjara ini Wah tunggu ya Tunggu sebentar Aduh yang mana ya caranya Aduh tiga aja deh dulu Wah akhirnya bisa Aduh Tuhan putri Tuhan putri ya ampun Tangannya diikat Mulutnya ditutup Seperti itu Aduh sabar ya Tuhan putri Aku akan segera menolongmu Aku akan melepaskan semuanya ini Aduh kasihan sekali kamu Tunggu sebentar ya Wah yuk kak Yuta Oh akhirnya kamu sudah selesai diselamatkan Aduh Yuta Terima kasih ya Karena sudah menolongku Aduh siapa sih yang telah membuatmu di penjara Ini semua adalah ulah pangeran palsu Dia ada di istana ini Dan untuk pangeran yang asli Dia lagi pergi Yuta Aduh aku jadi di penjara seperti ini Aduh Mia Kasian banget Jadi benar kan mimpiku selama ini Wah iya ya kak Yuta Kalau begitu Aku akan membalas semua perbuatan Sepangeran palsu itu Mia Tolong kamu segera amankan Tuhan putri dari sini Aku akan membalas Kemuanya Kepada pangeran palsu itu Wah dimana ya dia Aku harus segera menemuinya Aduh Tapi Mia Bagaimana dengan Yuta Apakah dia akan baik-baik saja Wah Aku khawatir Mia Wah udah tenang aja Ayo ayo Wah dimana kamu Hei dasar kau ya Pangeran palsu Wah berani sekali kak Mengurung tuan putri Hei dasar kau ya bocah Bagaimana kamu bisa tahu Kalau tuan putri saat ini Sedang kupenjarakan Wah Kalau begitu Aku harus melihat penjaranya dulu Aduh Bagaimana bisa dia tahu Jangan-jangan Dia menekang tombol rahasianya Wah Tuhan benar Dasar Anak kecil itu Kesel padanya Hei Kamu anak kecil Aku akan melakukan hal yang jahat Kepadamu Karena kamu telah membebaskan Tuhan putri itu Rasakan ini Ah Pangeran Kamu dimana Ah Dasar kamu pangeran palsu ya Akhirnya sudah ketemu kamu Hei Kamu penipu Cepat serahkan dirimu kepada polisi koban Kalau tidak Aku akan mengalahkanmu dengan cara yang sangat menyakitkan Cepat Segera serahkan diri Ah Berani-beraninya ya kamu anak kecil Aku tidak akan menyerahkan diri Aduh Kamu ini ya berani-beraninya Aku akan tantang kamu Aduh Sakit sekali Ah Dasar kamu ini Pangiran payah Bukan Rasakan akibatnya Ternyata kamu ini benar-benar lemah ya Ah Ah Teman-teman yang lain ngomong-ngomong Aduh Ah Agung aja Aku tidak kenapa-napa Ternyata dia payah banget Wah Kak Yuta Kak Yuta Sepertinya Kak Yuta sudah selesai ya kok Oh iya dong Aku Yuta Telah menang mengalahkan si pangeran palsu itu Wah Yuta Aku sangat berterima kasih kepadamu ya Yuta Hal apa yang bisa aku lakukan untukmu Yuta Aduh Aku sangat berterima kasih Oh Kalau itu Yuta mau jadi raja sehari Sejauh boleh kan ya Wah Boleh banget Yuta Aku akan mengangkatmu menjadi raja sehari Tapi nanti kamu tidak bisa bermain lagi Karena harus sibuk mengurusi istana Yuta Ah Ternyata seperti itu ya Aduh Kalau dipikir-pikir Mending aku mau jadi diri Yuta sendiri aja Aduh Aduh Ternyata seperti itu ya